Assalamu'alaikum kawan-kawan ikan hias terutama ikan hias maskoki mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bersyukur hanya orang yang bersyukur hidupnya pasti bahagia kali ini saya akan cerita ada tiga jenis ikan hias yang pasti menguntungkan kenapa saya bilang pasti menguntungkan karena tiga ikan hias ini selalu ada dijual di toko ikan hias dari zaman dulu kalau kalian ke toko ikan hias atau ke pasar ikan hias mungkin sekarang sudah mulai pasar online tiga jenis ikan ini selalu trending selalu tidak pernah kekurangan peminat dengan kata lain selalu menarik untuk dibudidayakan diinvestasikan kemudian dikembang biakan dan menguntungkan jadi setelah saya pelajari ikan hias yang selalu prospek untuk dikembangkan yang pertama ini ikan hias maskoki yang kedua kita fokus yang pertama dulu apa yang membuat ikan maskoki ini menarik jadi ikan maskoki ini disenangi dari segala usia dari anak-anak sampai orang tua baik yang laki-laki maupun yang perempuan mungkin karena warnanya gerak-gerinya cara berenangnya yang lucu dan mengemaskan kemudian ikan maskoki ini ada kelebihannya dia punya kelas kelas murah ada kelas pasar kemudian yang kelas mahal juga ada kenapa ikan maskoki bisa mahal buat yang sudah pernah membudidayakan maskoki untuk menghasilkan maskoki yang berkualitas dengan dengan kata lain ikan maskoki yang mahal memang tidak mudah yang yakni yang pertama kita harus mempunyai indukan yang berkualitas akan sangat kecil kemungkinan ikan mas yang biasa akan menghasilkan anakan yang berkualitas jadi ikan maskoki yang berkualitas pada umumnya dihasilkan dari indukan yang berkualitas pula itu syarat sudah dari zaman dulu setiap peternak itu bibit unggul akan menghasilkan bibit unggul yang kemudian yang kedua tidak semua anakan ikan maskoki dari indukan berkualitas itu menghasilkan anakan yang berkualitas juga kadang di bawah 10% anakan itu yang mempunyai kualitas yang sama atau lebih baik dari induknya yang sisanya itu yang kualitas biasa setelah setelah melakukan sortir yang berulang dari anakan maskoki kemudian kita melakukan grooming atau pembesaran untuk mendapatkan ikan maskoki yang berkualitas dan semakin bagus itu memerlukan tempat yang luas jadi mustahil ikan maskoki yang berkualitas itu dibesarkan dari dibesarkan dari kolam yang kecil atau akorgam yang kecil kemudian bisa menjadi tumbuh jumbo tumbuh besar dan bagus itu mustahil jadi ikan maskoki agar pertumbuhannya maksimal kemudian berkualitasnya bagus dia harus ditempatkan di kolam yang juga luas dan besar dengan sistem filter yang bagus juga hingga kualitas airnya bagus hingga memungkinkan ikan maskoki tumbuh maksimal menjadi maskoki yang berkualitas maka itu alasan kedua kenapa tidak mudah menghasilkan maskoki yang berkualitas jadi setelah indukan berkualitas kemudian seleksi anakan yang ketat kemudian ikan maskoki harus dipelihara di kolam yang luas dengan air yang bagus kemudian ikan maskoki juga harus diberi pakan yang berkualitas jadi jangan harap ikan maskoki kita akan bagus akan akan berkualitas tinggi kalau diberi makanan yang asal-asalam ibarat manusia itu hanya diberi makan mie instan mau jadi atlet berprestasi mau jadi artis mau jadi orang yang yang hebat tapi hanya makan mie instan ya untuk sekedar hidup ya mungkin hidup jadi kan maskoki juga kalau diberi pakan yang murah ya hidup masih hidup tapi jangan harap dia akan mempunyai kualitas yang bagus alasan yang berikutnya kenapa kita memelihara maskoki maskoki ini bisa dipelihara dalam jumlah yang ramai dalam jumlah padat asal sistem filternya bagus itu tidak masalah jadi mungkin beda dengan ikan ikan diskus arwana mungkin memeliharanya ada batas maksimal dari ukuran tangki ukuran tank kapasitas air dan jumlah ikan sedangkan maskoki bisa juga dipelihara dengan kepadatan yang maksimal asal sistem filternya mencukupi alasan berikutnya kenapa kita memelihara maskoki maskoki ini bisa dijual dari segala ukuran dari ukuran kecil ukuran sedang dari mulai S, M, L, XL sampai ukuran jumbo dan super jumbo itu bisa dijual beda dengan ikan konsumsi misalnya ikan lele ikan nila itu ada ukuran jual misalnya 1 kilo harus 6 ekor jadi agak sulit menjual ikan di luar dari ukuran konsumsi beda dengan ikan hias terutama maskoki itu konsumen selalu ada yang mencari ukuran kecil ukuran sedang ukuran besar bahkan ukuran jumbo kita bisa jual di segala ukuran alasan yang terakhir kenapa kita memelihara maskoki ini yang perlu kalian pertimbangkan perlu kalian kalian apa ya kalian viru maksudnya maksudnya pasti akan menjadi daya tarik setiap orang ikan maskoki itu pasti laku terjual jadi bukan sombong jadi saya sebut pasti terjual ini sesuai dengan pengalaman ikan saya ikan maskoki coba kalian pelihara udah besar kalian bawa ke toko ikan hias bilang dengan bosnya bos saya mau jual ikan hias saya pasti dia tanya jual berapa nah tinggal nego saja yang pasti ikan ini pasti terjual seumpama seumpama ukuran induk dengan standar dengan standar dengan standar harga coba tangkap satu nah indukan betina nah seumpama ada ukuran induk ini usia sekitar 8 bulan sudah bisa pijak ini pasaran misalnya dijual dengan harga 50 ribu sampai 100 ribu nah kalau kita 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 tawarkan ke toko ikan hias dengan harga yang lebih murah dari pasar mereka akan akan tawar menawar bagaimana kalau 30 ribu saya ambil semua itu pengalaman saya itu pasti terjual hanya masalah harga saja jadi jangan khawatir ikan maskoki ini tidak terjual tidak mampu dijual di posting saja di medsos di facebook di grup ikan hias kemudian hampir selalu ada yang menawar jadi kita tidak khawatir ikan ini tidak terjual selamat menikmati ikan ikan kedua yang pasti terjual yakni ikan arwana kalau kalian memelihara ikan arwana suatu saat kalian bosan atau ingin menjual kembali itu hampir dipastikan ikan tersebut bisa terjual dengan menguntungkan maksudnya tidak sampai jual rugi karena ikan ini kan tambah besar kemudian harga otomatis tambah meningkat karena ikan ini penggemar selalu ada penggemar baru selalu muncul kemudian dengan status ikan langka semakin langka ikan ini memiliki nilai jual yang cenderung stabil bahkan selalu meningkat jadi kalau kalian jual di bawah harga pasaran itu akan cepat ada yang menyambar ikan ini ikan ketiga yang pasti laku di pasaran yang boleh kalian budidayakan ikan koi seiring berkembangnya informasi di youtube di medsos orang-orang di daerah bahkan di kampung-kampung sekarang sudah semakin tertarik memelihara ikan koi dari dari Sabang sampai Maroke bahkan di seluruh dunia ikan ini selalu meningkat penggemarnya ikan koi ini juga ada standar harga standar kualitas dari ikan yang pasar ikan grade A grade B sampai yang ikan kualitas kontes itu selalu ada pangsa pasarnya jadi ikan koi ini ikan yang selalu tidak sepi penggemar dari dari seluruh peternakan saya pernah menghitung yang peternak sapi penggemukan sapi dengan yang peternak ikan ternyata keuntungan itu bisa dibilang sama tinggal yang membedakan kita ini mampu atau tidak merawat mungkin kalau memelihara sapi kita harus menyiapkan rumput atau menyiapkan tenaga tenaga kerja yang yang banyak untuk merawatnya sedangkan ikan hias ini kita bisa mulai di rumah dengan tanpa karyawan artinya sambil hobi kita memelihara ikan kita besarkan kita jual kembali itu sudah menguntungkan terutama di saat pandemi ini orang lebih banyak di rumah mahasiswa orang kantor semua sudah terjainya online lebih banyak di rumah jadi beternak atau memelihara ikan hias ini menjadi peluang usaha yang tidak bisa dianggap remeh menjadi pendukung ketahanan ekonomi keluarga buat tambah tambahan tidak ada salahnya mencoba hanya saran saya sebelum kalian memelihara ikan hias dari tiga jenis tadi ikan koi ikan koki dan ikan arwana kalian harus belajar dulu sistem filter belajar dulu cara merawat ikan saat ikan sakit apa yang harus dilakukan kemudian syarat-syarat kolam yang sehat sistem filter yang sehat sehingga kita tidak mengalami kerugian kalau ikan yang kita pelihara itu mati hitung-hitung tabungan yang suatu saat kita bisa jual saat kita perlu uang kalau belum perlu uang ya kita besarkan saja kita pelihara ini sudah saya rasakan sangat membantu di saat pandemi pekerjaan sulit saat kita perlu uang kita bisa menjual ikan kita lumayan menguntungkan mulai dari menjual di medsos dengan teman-teman terdekat teman-teman sekolah keluarga dan seterusnya grup-grup WA grup-grup di facebook instagram dan seterusnya jadi ikan hias ini selain hiburan di rumah juga sebagai tabungan di saat kita memerlukan biaya ini buat teman-teman yang tertarik untuk di Pontianak bisa menghubungi WA saya 08 525252 0413 kita menyediakan ikan yang saya videokan ini juga dijual terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini terima kasih yang sudah subscribe channel ini tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sukses buat semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati